Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Taufi Kulung Dahlan di channel ini Semoga video ini bermanfaat bagaimana kabarnya Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Integral lipat 2 atas daerah bukan 4 sepi panjang Pada video-video sebelumnya kita ketahui Bahwa kita mempartisi untuk mencari volume di bawah selimut Dengan mempartisi bawahnya menjadi bagian-bagian pekecil dan persegi panjang Nah bagaimana kalau bagian bawahnya sekarang bukan persegi panjang Oke, kasihkan sampai selesai ya Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang Perang integral lipat 2 atas daerah bukan 4 sepi panjang Oke, Pak kalau bawahnya bukan persegi panjang Misalnya bisa jadi kita mempartisi bagian bawahnya menjadi Berbentuk lingkaran atau berbentuk oval atau bentuk lainnya Seperti ini Pada sub-bab ini Ini akan dibahas Integral lipat 2 pada daerah bukan 4 sepi panjang 4 sepi panjang E Yang dikelilingi oleh 4 sepi panjang Oleh 4 sepi panjang Sepi panjang U Nah nanti Bapak gambarkan gimana pemataan si bawahnya Lihat gambar Diketahui 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 Pada E E Itu adalah bagian bawah yang akan kita partisi Dan Dan F E E E Sama dengan 0 Pada E 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 di luar F. Maka dapat dikatakan bahwa F dapat diintegrakan pada F jika diintegrakan pada U dan dapat didefinisi. Oke. Pada subah B ini, kita akan membahas tentang integral lipat 2 atas daerah bukan 4 segi panjang. Akan dibahas tentang integral lipat 2 pada daerah bukan 4 segi panjang, R yang dikelilingi oleh 4 segi panjang U. Nah, nanti ada segi panjang U. Kita akan gambar nanti, lihat di buku ini. Dan diketahui bahwa F, X, Y sama dengan 0 pada bagian U di luar R. Maka dapat dikatakan bahwa R dapat diintegrakan pada R jika diintegrakan pada U dan dapat didefinisikan. Nah, bentuk umumnya dia bentuk seperti ini. Integral E R E, E, D, A sama dengan integral L U F E E, E, D Nah, silakan, kita akan menggambarkan bagaimana si bentuk kemetaannya, bentuk gambarnya, gambarnya yang ini. Kita akan melihat bagaimana sebanyak tersijakan. Oke, kita lanjutkan. kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. sekarang kita akan menggambarkan bagaimana di gambar yang tadi yaitu ketika digandingkan oleh 4 pesi panjang U. Seperti itu. ini semua X ini semua Y dan dia dibatasi pada ini adalah pada A sampai D dati dati yang dati ini Misalkan Ada bagian yang berbentuk seperti ini bagian bagian dan kita partisi menjadi segi panjang sepencil kita partisi disini 1 2 3 4 2 3 5 2 3 4 5 6 2 2 3 4 1 1 kita partisi 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 6 6 6 7 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 selamat menikmati selamat menikmati perhitungan integral dengan batas batas melengkung akan menjadi rumit jadi ketika batas-batasnya melengkung dia akan menjadi rumit menghitungnya menjadi di sini kita akan meninjau integral dengan batas batas yang sederhana jadi kita kerjakan dulu yang sederhana dulu jika daerah yang dibatasi oleh suatu pertamaan y sederhana nanti kita akan lihat pada gambar kita akan gambarkan gimana yaitu suatu fungsi fx dan gx sehingga sehingga r ini batasnya r sehingga r sama dengan e y dengan batas gx sama dengan y dan fx dan a kurang dari x dan kurang dari itu nah ini batas jadi batas yaitu antara berupa gx fx dengan batas f-nya a dengan b nah kita akan coba gambarkan gimana batas ini oke oke nah ini x atau sisnya ini y ini y katanya x itu dengan batas a sampai b nah ini batas a sampai b untuk y ya berbentuk upaya yaitu ada fx dan gt nah misalkan 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 ini adalah fx misalkan dan ini adalah gx Oke, ini adalah Y sama dengan Fx. Dan ini adalah Y sama dengan Fx. Nah, ini si daya Hnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ini adalah gambar daerah E. Daerah E yang dibatasi oleh suatu persamaan Y. Daerah E yang dibatasi oleh suatu persamaan Y. Di batas Y sama dengan Fx. Oke, dengan batas X-nya adalah A. Seperti itu. Oke, silakan untuk ditulis atau di gambar dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pada kasus selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selanjutnya Jika daerah E yang dibatasi oleh suatu persamaan X nanti kita lihat kita akan gambarin juga bagaimana sih pemetaan airnya yaitu suatu fungsi si F dan G sehingga sehingga F si daerah kapisinya membentuk F koma Y dengan batas si X nya yaitu antara G Y dengan F Y dan si batas Y nya yaitu antara C dan D nah kita akan coba gambarkan bagaimana gambarnya seperti itu ini ada E ada Y D lalu katanya Y nya dibatasi oleh C dan D ini C ini D G lalu X nya antara G Y sampai F X misalkan ini g g g g g g g F G g g g g g Nah, daerahnya mana Pak? Yang dibatasi oleh CD Dan X sama dengan G, Y, X sama Dengan F, Y Nah, kita tinggal Aksil Daerahnya, yang mananya Untuk memudahkan Nah, kita hasil Nah, ini si daerah N Nah, inilah adalah Daerah E Daerah E Yang dibatasi Yang dibatasi Oleh Suatu Persamaan Dan E Sederhana Kalau di gambar sebelumnya Dia, daerah R Yang dibatasi oleh Persamaan Y Yang sederhana Nah, kalau gambar ini adalah Daerah R yang dibatasi oleh Suatu persamaan E Sederhana Silahkan untuk Ditulis di gambar Yang dibatasi oleh Eh, ya tanyakan kembali Yang dibatasi oleh Oke, ada dua cara Perhitungan Pada integral 42 Atas daerah Bukan Empat segi panjang Yaitu Perhitungan Tipe 1 Perhitungan 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 Tipe 1 adalah daerah yang dibatasi oleh E sama dengan A. E sama dengan B, Y sama dengan F, X, dan Y sama dengan G. Jadi perhitungan integral lipat 2 tipe 1 adalah daerah yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan F, dan Y sama dengan G. Dengan F, X lebih besar atau sama dengan G, X. Untuk semua E, semua E dalam A, B. A dan B-nya dia masuk, dalam interval A, B. Dan dimana F, E dan G, E continue dalam A, B. Sehingga padalah, ini adalah bentuknya, integral E, F, E, Y, D, A. Sama dengan integral, batasnya mana tadi? Dengan dibatasi A, B, lalu G, E, dan F, E. G, E, F, E, Lalu disini F, E, Y, dia terhadap D, Y, D, Y. Nah, inilah perhitungan untuk tipe ke-1. Nah, untuk perhitungan tipe ke-2. Oke, kita hapus saja. Perhitungan tipe ke-2. Perhitungan tipe ke-2. Perhitungan tipe ke-2. Lipat ke-2. Tipe ke-2 adalah daerah yang dibatasi, yang dibatasi oleh Y sama dengan C, lalu Y sama dengan D, Lalu E sama dengan F, Y, dan E sama dengan G, Y. Dengan F, Y, dia lebih besar atau sama dengan G, Y. Untuk semua Y dalam C, D. D, dan F, Y, dan F, Y, dan F, Y. G, Y, dan F, Y, dan F, Y. Continue. 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 D, Y. D, Y, dan F, Y. D, Y. D, Y. D, Y, dan F, Y. D, Y, dan F, Y. F, Y, dan F, Y, dan F, Y, dan F, Y. D, Y. Nah, seperti itu. Inilah perhitungan tipe ke-1 dan perhitungan tipe ke-2. Kalau mau duis, silahkan duis dulu. Dan silahkan dipanggil. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kita akan nanti akan kita bahas beberapa song. Seperti itu. Oke, secara umum. Secara umum. Secara umum. Integral lipat dua. Lipat dua. Dapat digunakan untuk menghitung. Di satu. Yang antaranya adalah menghitung luas suatu daerah data. Itu satu penggunaannya. Yang kedua, menghitung volume. menghitung volume suatu benda ruang. Nah, selanjutnya. Kita akan mengajarkan beberapa contoh soal. dari integral lipat dua. Atas daerah. Bukan empat sepanjang. Oke, kita harus dulu. Soalnya wipernya kecil. contoh. Contoh disini adalah kartanya. katanya. Tentukan ruas daerah di antara F E sama dengan E kuadra plus 3. Dan G E sama dengan X kuadra. Panda atas 0 2. Nah, pertama untuk lebih memahami bagaimana mengerjakan soal ini, kita akan gambar dulu. Bagaimana si ininya. Penyelesaian saya adalah untuk mengetahui daerah batas atas dan bawah. Maka kita perlu menggambar kurva gambar gambar kurva f f dan g g seperti pada gambar ini. gambar nah kita akan menggambar 2 dari Y X kuadra dan Y X kuadra plus 3. Nah, gitu. Ini Y X kuadra dan Y X kuadra plus 3. Oke. kita gampang dulu. Oke. Ini 1,2,3,4,5,6,7. 0,5,1,1,1,1,5,2,1. ini adalah gambar dari kuadra. Misalkan Lalu ini adalah gambar dari kuadra. Nah, seperti itu. X ini Y. Nah, inilah gambar daerah. Gambar. 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 Daerah. Y sama dengan X kuadra. Y sama dengan X kuadra. Dan Y sama dengan X kuadra plus 3 pada 0,2. 0,2. Ini 0. Ini dia 2. Nah, ini harusnya sampai sini. 2. 2. 0. 1. 2. Seperti. Sedangkan kalau mau dicatat. Sedangkan dicatat. Sedangkan dicatat. tidak atau sangat ungs Base $3, $3, Oke kita lanjutkan Oke kita boleh Diveroleh bahwa X kuadrat plus 3 lebih besar dari X kuadrat Lihat dari kamar tadi pada batas 02 Daerah dibatasi oleh X sama dengan 0 Lalu X sama dengan 2 Kemudian Y sama dengan X kuadrat Dan Y sama dengan X kuadrat plus 3 Maka dengan perhitungan integral tipe 1 Ini maksudnya ke integral tipe 1 Yang awal itu ada 2 tipe Ini adalah integral tipe 1 Yang umusnya Ada sebelumnya Ada sebelumnya Diveroleh bahwa A sama dengan integral 0 2 Integral X kuadrat X kuadrat plus 3 Jadi Jadi Oke Oke Di dapetlah Bapak Untuk ini 0 2 Kita Direktifisikan Karena disini Dia punya 1 terhadap DY maka dia akan nanti kan dia punya Y dengan batas punya 1 disini dengan batas X kuadrat plus 3 dan X kuadrat kita substitusikan 0 2 X kuadrat plus 3 min X kuadrat D oke ini juga sama dengan integral 0 2 3 3 D X juga sama dengan integral 3DX ini ada konstanta dia akan punya Fx 3X dengan batas 0 2 yang substitusikan jadi sama dengan 3 kali 2 jawabannya 6 jawabannya 6 jawabannya maka luas daerah diantara Fx E kuadrat plus 3 dan Gx E kuadrat pada batas nomor 2 yang kita gambarkan tadi maka luasnya adalah 6 kalau ada yang bertanyakan silakan tanyakan di kolom komentar terima kasih Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Di antara kurva X sama dengan Y kuadrat plus 1 dan X sama dengan mutlak hit pada batas negatif 1, negatif 2. Di antara kurva X sama dengan Y kuadrat plus 1. Dan G, Y sama dengan mutlak Y. Menyatakan bahwa F, Y, dia lebih besar atau sama dengan G, Y. Jadi, F, Y, dia lebih besar atau sama dengan G, Y. Pada batas negatif 1, ayo kita gambarkan. Ini adalah X, Y, Y. Kita gambarkan dulu. Timutlak Y, Y, Y. Jika timutlak Y. Lalu ada. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada Y kuadrat plus 1. Ini adalah E sama dengan Y kuadrat plus 1. Ini adalah E sama dengan Y kuadrat plus 1. Terima kasih. Ini adalah E. Ini adalah E. terima kasih. hai 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 Nah silakan untuk di gambar ini adalah gambar daerah antara hai eh sama dengan Y kuadrat tambah satu dan hai 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 sama dengan mutlak Y pada Hai ke batas negatif satu koma dua Hai silakan untuk di tulis dan gambar dulu hai 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 cong platitu hai Hai Oke, kita lanjutkan mengerjakan soal ini. Oke, pada materi nilai mutlak, kita ketahui bahwa definisi nilai mutlak suatu fungsi adalah, kita akan menjawabkan nilai mutlak. Mutlak Y, Y akan menjadi Y jika si Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini yang menyebabkan kenapa mutlak Y selalu bernilai positif. Sehingga luas daerah dihitung masing-masing pada negatif 1,0 dan 0,2. Oke, kita hitung. A, yang pertama adalah negatif 1 sampai 0. Yang kedua adalah mutlak Y, Y buatan presa. Lalu yang kedua, itu 0 sampai 2 mutlak Y, Y kuadrat, plus 1, D, E, D, Y. Yang kedua, itu ada yang kedua. Kalau mau dicatat silahkan dicatat. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.